Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa pemirsa di channel Unusida TV, media publikasi Universitas NU Sidoarjo, informatif, promotif, dan mencerdaskan. Saya Tika Musar yang kali ini hadir untuk menemani Anda, ya nantinya saya akan ajak Anda berbincang dengan tamu kita, spesial sekali karena bulan ini, tepatnya di bulan Juli, Unusida akan menyonsol usia ke-7 tahun dalam rangka harlah ke-7 tahun 2021 Universitas NU Sidoarjo. Kali ini saya akan ajak Anda berbincang bersama para alumni dari Universitas NU Sidoarjo. Nah, langsung saja saya ingin perkenalkan, narasumber kita ataupun tamu kita lebih tepatnya pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya, ada Mbak Erika Alvianur Sahida. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat lagi. Alhamdulillah. Menemani juga Mbak Erika pada kesempatan kali ini telah hadir juga bersama dengan Mbak Dwi Yulianda atau biasa disapa dengan Mbak Nanda begitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nanda? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah. Ya, dan disini tentunya senang sekali bisa bertemu dan berjumpa dengan Mbak Nanda dan juga Mbak Erika selaku alumni dari Universitas NU Sidoarjo. Nah, ini tapi ngomong-ngomong sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, kita kenalan dulu dong gitu ya. Ini kalau Mbak Erika, kalau saya lihat dari pinnya disini ya, juga ada nantengnya juga. Ini sepertinya memang sedang bekerja di ASN begitu atau PNS begitu? Iya. Baik. Boleh dikenalkan dulu nih Mbak Erika, aktivitasnya selain kerja di selaku ASN ini apa saja sih? Saya mengajar di SDN Cangring 1 Kerembung, saya di jenis statusnya CPNS tahun 2019. Ikut CPNS tahun 2019. Oke, Mbak Erika, ini kalau Mbak Nanda sendiri? Ya, kebetulan sama seperti Mbak Erika. Saya mengajarnya sekarang di Sekolah Dasar Negeri Kedondong 1 yang kebetulan juga mengikuti seleksi CPNS tahun 2019. Alhamdulillah lolos. Sekarang satu teman dengan Mbak Erika juga. Oh, jadi sama-sama jadi guru gitu ya? Ajar ya? Oke, baik. Ya, dan ini kalau boleh tahu kenapa kau bekerjanya sebagai guru? Apakah ini memang sudah sesuai dengan jurusan waktu kuliah dulu atau seperti apa? Ya, karena saya dulu kuliahnya jurusan PGSD di Universitas Mahdudul Ulama Sidarjo. Jadi ketika mengikuti seleksi CPNS, saya mengambil ahli pertama guru kelas. Oh, memang jadi pilihan pertama gitu ya? Oke, kalau Mbak Erika sendiri pengalamannya? Sama. Gue gak sudah. Saya waktu itu CPNS itu ambil ahli pertama guru kelas. Karena waktu itu formasinya untuk CPNS adalah guru kelas yang lain-lain. Oke, baik. Jadi memilih itulah akhirnya. Karena memang juga dulu kuliah juga jurusannya sama ya? Jurusan PGSD. PGSD ya. Yang dibutuhkan S1 PGSD. S1 PGSD. Oke. Nah, di sela-sela aktivitasnya sebagai guru, mengajar begitu ya. Ini kalau boleh tahu karena memang berarti memang sudah sesuai dengan jurusan waktu kuliah gitu kan ya. Eh, tapi ngomong-ngomong waktu itu kuliah berarti tahun berapa ya? Tahun 2014. Tahun 2014? Iya, angkatan pertama. Wow, angkatan pertama loh ya dari UNUS India. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ini sekarang sudah sukses semua jadi ASM dan gitu ya. Iya. Wah, baik. Karena memang ini memang sesuai waktu kuliah mengambil jurusan guru itu untuk PGSD. Memang sesuai dengan apa yang diinginkan atau seperti apa sih? Kalau saya pribadi, menjadi guru itu cita-cita saya sejak kecil. Oke. Dan ternyata langsung memilih UNUSI Dhani kuliah untuk mendapatkan ilmu terkait dengan keguruan gitu ya. Kalau Mbak Nanda sendiri? Kalau saya dulu memilih jurusan PGSD itu memang karena saya sangat melihat guru SD itu multitalennya itu banyak. Jadi saya berkeinginan untuk meniru guru-guru saya dulu. Jadi hanya saya memilih untuk program guru sekolah dasar. Oke, baik. Nah, ini kalau lo berbincang dari tadi ya sudah kita kenalan gitu ya tentang aktivitasnya sebagai guru gitu. Dan ternyata memang sesuai dengan jurusan kuliah. Nah, waktu selesai lulus waktu kuliah dari UNUSI Dhani itu langsung kerjakah atau sempat berhenti dulu dan langsung ikut CPNS atau bagaimana waktu itu? Kebetulan ketika lulus kuliah tahun 2019 itu ada informasi untuk lowongan CPNS. Nah, seketika itu saya dengan percaya diri saya mengikuti, mendaftarkan diri saya untuk mengikuti tes seleksi calon pekawin negeri sekitin. Oke, jadi langsung ya. Kalau Mbak Rika sendiri gimana? Sama. Sama ya, karena emang berteman ya. Jadi langkakan terus ya. Iya, saya mau angkat. Oke, jadi ini karena angkatan pertama juga gitu ya. Tempat bangga nggak sih merasa, wah ini di UNUSI Dhani kuliah, angkatan pertama, terus langsung ikutan. Kok berani itu lantas ikut dalam seleksi CPNS begitu? Apa yang menjadi dasarnya gitu waktu itu? Yang pertama itu ya, yakin. Saya yakin dan saya sangat percaya diri bahwa bekal saya belajar di UNUSI Dhani itu bakal membantu saya untuk mengikuti seleksi ini. Karena pengetahuan kompetensi yang saya rapat di Universitas UNUSI Dhani ini sangat memberi saya apa ya? Wawasan gitu, yang sangat luas sehingga saya sangat percaya diri untuk mengikutinya. Oke, kalau Pak Erika sendiri gimana? Saya percaya diri sekali, ikut tes. Karena waktu kuliah juga sudah diperkali kepercayaan diri dan kompetensi. Oke, jadi bukan hanya ilmu-ilmu yang kita pelajari, tapi terkait dengan kepercayaan diri. Seperti itu semua juga didapatkan gitu ya. Jadi bukan teoretik saja, tapi ternyata dalam aplikasi kepribadian diri ini juga dibentuk begitu. Iya. Baik, nah ini dari tes CPNS, kalau ngomongin tentang tes seleksi PMS itu kan pastinya banyak sekali yang tertarik untuk mengikuti juga. Dan pastinya kan berhadapan juga dengan banyak orang di sana. Sempat grogi nggak sih? Sempat nervous nggak sih waktu itu karena mungkin mendaftar dengan harus bersaing dengan begitu banyak mahasiswa juga. Atau mungkin begitu banyak orang begitu. Bagaimana Mbak Nana? Kalau saya itu... Persiapannya gimana waktu itu? Persiapan saya itu ya, mempelajari mata kuliah saya dulu, memang jurusan ahli pertama guru kelas itu SKD-nya, SKB-nya itu memang di bidang kompetensi guru sekalian besar. Jadi saya itu mempelajari apa yang dulu saya peroleh di perkuliahan, jangka saya meskipun pesaing saya banyak, yang memang sangat banyak dan sempat grogi, tapi saya harus tetap percaya diri. Karena bekal saya itu insya Allah sudah sangat membantu saya untuk mengikuti seleksi CPNS ini. Dan ternyata terbukti ya, berhasil ya. Mbak Erika sendiri, apa nih persiapannya? Mungkin ada persiapan yang sedikit beda dari mana Mbak Nana, kira-kira. Ya pasti ya, kalau minder ya nggak juga. Ya kita kan punya kemampuan juga kan guru, tapi ya harus siap berkompetensi dengan perkulasi yang lain. Persiapannya yaitu belajar, belajar apa ini yang pelajari ulang. Iya, pelajari ulang gitu. Terus yang pasti itu ya yakin sama percaya diri tadi, percaya diri itu paling kuat ya. Oke, nah tadi kan disampaikan bahwa ternyata Mbak Nanda dan Mbak Erika ini adalah angkatan pertama dari Ungu Sida waktu itu. Ya kan? Nah, apa sih boleh kasih bocoran sedikit yang membuat Mbak Erika dan Mbak Nanda memilih Unusida untuk menempuh pendidikan di perguruan tingginya? Kenapa saya memilih Universitas Nahdlatul Ulama Sidorjo? Karena dari namanya punya Nahdlatul Ulama, saya meyakini bahwa di dalamnya itu ditanamkan karakter, ahlak, akidah yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga bekal tersebut sangat membantu ketika kita sudah terjun di masyarakat. Menjadi modal ya, yang penting juga. Iya, menjadi modal, betul sekali. Nah, itu terkait dengan pendidikan akademiknya seperti apa? Berimbang kan? Sangat berimbang. Tidak kalah juga untuk bidang pengetahuan akademiknya juga seimbang dengan agama. Nilai-nilai akademik. Dan itu didapatkan semuanya menjadi sebuah paket lengkap di Unusida, begitu ya? Iya, betul sekali ya. Berarti boleh kita tarik garis besar selama menempuh pendidikan di Unusida sendiri. Kesan apa ini yang paling terasa dan paling mendalam sampai saat ini dirasakan oleh Mbak Erika dan juga Mbak Nanda? Boleh saya ke Mbak Erika dulu deh. Pertandaan kesan saya selama saya kuliah di kampus Unusida, tentunya saya merasa bangga kuliah di Dini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen, kemudian pimpinan Unusida yang telah membimbing saya waktu kuliah dulu. Sehingga saya bisa seperti ini, seperti saat ini. Banyak pukul yang sudah diberikan, yang sudah saya dapatkan dari kuliah di sini. Kalau Mbak Nanda, silakan. Kesan saya, saya berterima kasih kepada para dosen yang sangat kompeten dan profesional yang telah membimbing saya, memberi saya keterampilan, pengetahuan yang sangat bermanfaat ketika saya sudah terjun di dunia pendidikan. Baik, ya. Nah, dan terakhir karena ini tentunya sebagai akatan pertama nih ya, sampai saat ini masih ada adik-adik kita yang sedang menempuh pendidikan perkuliahan di Unusida. Dan juga mungkin ada pesan-pesannya nih untuk adik-adik tingkatnya yang saat ini sedang kuliah di Unusida. Atau juga mungkin pada masyarakat luas yang sedang memilih untuk menentukan mengambil pendidikan perguruan tinggi di mana. Ada pesan yang disampaikan? Pesan untuk adik-adik yang masih kuliah di Universitas NU Siddharjo, jangan pernah patah semangat. Harus tetap percaya diri dan bangga telah menjadi keluarga besar Universitas Nahdlatul Ulama Siddharjo. Dan untuk para adik-adik yang baru lulus, SMK, SMA, maupun MA, jangan keliru untuk milik kampus. Silahkan untuk mendaftarkan diri di Universitas Nahdlatul Ulama Siddharjo. Nah, karena bulan Juli ini bertepatan juga Unusida yang sudah berusia 7 tahun untuk menyongsel harlah Unusida ke-7 ini. Ada yang disampaikan kah untuk Unusida? Selamat hari lahir Unusida ke-7 di tahun 2021 ini. Semoga Unusida semakin jaya, semakin unggul, semakin menjadi Universitas yang nomor 1 di Siddharjo kalau bisa ya. Amin. Maranda mungkin ada yang disampaikan? Ya, untuk selamat hari lahir Universitas Nahdlatul Ulama Siddharjo yang ke-7. Untuk kedepannya, semoga Unusida semakin unggul, semakin jaya, dan mencetak generasi penerus bangsa yang sangat bermanfaat untuk negeri. Baik. Ya, baik, Maranda. Terima kasih banyak. Mbak Erika, terima kasih banyak atas waktunya berbincang kali ini. Semoga selalu sukses dalam dunia karilnya. Dan juga tentunya adalah yang terpenting menjaga kesehatan ya, di tengah kondisi pandemi yang seperti ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Pemirsa. Demikian bincang-bincang saya bersama dengan para alumni dari Universitas NU Siddharjo. Bersama Mbak Erika dan juga Mbak Nanda. Semoga apa yang sudah kita share-ikan bersama, kita obrolkan. Kali ini juga bermanfaat untuk Anda semua. Yang jelas jangan lupa ya, untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini, subscribe, like, dan komen, serta share setiap video-video yang nantinya juga akan kami hadirkan di channel Unusida TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share setiap video yang kami hadirkan di channel Unusida TV. Informatif, promotif, dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.